Cara cari uang di internet yang gampang dengan menggunakan Youtube dan bahkan dengan konten tanpa wajah dan juga bisa dengan menggunakan AI Nah, kita akan bahas lagi terkait ide konten Youtube yang memiliki potensi penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta setiap bulannya dan tentu saja ini menarik untuk kita bahas Yuk langsung aja kita mulai Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini kita akan bahas lagi terkait bagaimana cara menghasilkan uang dari internet dengan memanfaatkan Youtube Kita akan bahas tentang ide konten Youtube lagi setelah sekian lama Saya udah lama gak bahas tentang ide-ide konten Youtube Karena sejauh ini saya lagi fokus untuk di TikTok Jadi sekalian apa yang saya riset, apa yang saya pelajari di TikTok saya bahas di channel ini Tapi sebenarnya kayaknya banyak juga teman-teman di luar sana yang masih tertarik untuk bisa menghasilkan uang dari Youtube Maka kita akan bahas lagi Nah, sebenarnya ini tuh bermula dari sini ya teman-teman Saya akan record screen dulu ya teman-teman Kita akan record screen dulu di sini Oke Nah, tadi saya scroll-scroll di Twitter atau X ya teman-teman ya Dan saya mendapati sebuah salah seorang ya mungkin aktivis Youtube atau mungkin edukator Youtube gitu ya yang membahas terkait sebuah konten yang mana kontennya simple tanpa menampilkan wajah dan di sini pun buat pemula juga sangat-sangat cocok dan ya kita nggak perlu syuting-syuting dokumentari nggak perlu bikin video high quality tapi tetap bisa dapat uang dari online atau dapat duit dari internet dengan channel-channel seperti ini Nah ya, jadi menemukan niche-niche atau topik atau ide konten itu merupakan sebuah hal yang cukup bisa dibilang sulit, susah-susah gampang karena kalau kita nyari ide konten yang pada umumnya pada umumnya itu kan memang gampang ya tapi nyari konten yang peminatnya banyak tapi pesaingnya sedikit itu yang sangat susah sekalinya kita nemu dan kita lakukan itu akan jadi sangat-sangat lebih mudah untuk menghasilkannya biasanya itu sih susah ya untuk dibikin cuman karena itu susah untuk dibikin teman-teman tentu ya pesaingnya akan lebih sedikit dan karena itu susah biasanya juga kemungkinan penghasilannya juga cukup gede ya ya itu adalah konsekuensi yang memang ya sesuai lah dengan effort jadi adil teman-teman ya oke jadi channel yang akan kita bahas kali ini adalah Amica Studio ini Amica Studio ini kalau misalnya teman-teman boleh lihat disini tuh kayak semacam hanya menunjukkan ya bisa dibilang kayak ide-i bukan ide ya nuansa-nuansa desain interior nah disini tampilan videonya sangat-sangat sederhana tapi kita bisa lihat loh trafiknya cukup lumayan Amica Studio ini kalian bisa lihat ya teman-teman ya trafik hariannya disini ya trafik daily averagenya itu sekitar 58 58 itu berarti real time 48 jamnya itu sekitar 100 ribu lebih sama seperti channel Henter Satyo ini tapi tentunya dengan RPM yang gede ya dengan view sekian ya saya rasa penghasilan setiap hari udah pasti lebih dari 1 juta setiap hari ya udah pasti itu karena ini targetnya luar negeri dan pasti yang nonton ini adalah ya orang-orang yang mempunyai daya beli lebih targetnya property yang mana income atau RPMnya juga cukup lumayan apalagi ini bule ya kita nggak ngomong Indonesia lagi nah sekarang channel kayak gini tuh sistemnya bagaimana sih apa sih isi dari videonya sebenarnya kayak semacam ngasih ide-ide konsep interior dan ini bisa teman-teman lakukan dengan AI tapi ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan dulu jadi pastikan nonton videonya sampai akhir agar teman-teman ngerti plus minusnya apa dan apa yang boleh dan tidak boleh teman-teman lakukan jadi kalau memang teman-teman tertarik untuk bikin konten seperti ini ya kalian bisa coba-coba dan mengembangkannya lebih lanjut lagi kita akan coba satu dulu ya teman-teman ya ini durasinya juga panjang banget bikin videonya juga effort sih pastinya ini oke ya nih cuman slideshow kayak gini nih teman-teman isi videonya gambar, zoom in, sub out dan ini pake kinmaster aja udah langsung jadi ini pake format kinmaster dengan auto auto untuk apa ya istilahnya untuk apa sih saya juga lupa auto ini loh teman-teman ya slideshow-nya zoom in, zoom out-nya nah itu ada tuh auto di kinmaster tuh ya jadi cuman gini aja nih simple konsepnya tapi semuanya full bahasa Inggris tuh ya disini juga ada yang tertarik ya interior yang sangat indah menyatu dengan alam ini kebetulan orang Indonesia nih yang komen nih ya jadi bisa lebih jauh lagi nah gambar-gambar dari sini itu sebenarnya bisa kalian generate via AI atau teman-teman ya browsing-browsing cari di pinterest cuman memang teman-teman kalau misalnya cari di online itu harus menyantumkan sumbernya ya sebentar saya ada gak ya kinmaster biar saya bisa contohin kalian nih kinmaster kayaknya sudah saya hapus deh kinmaster wah sudah saya hapus nih teman-teman ya jadi sebenarnya simple aja ya edit-editnya itu ada banget di kinmaster jadi teman-teman bisa ulik dan saya yakin teman-teman udah pasti pada jago lah ya kalau bikin cuman konten slideshow kayak gini dan masalah income gak usah khawatir apakah bisa di monet atau tidak nah kita akan bahas lebih detail setelah ini oke kita akan buka free form aja ya kita akan bikin coret-coretan dan ilustrasi ini adalah sebuah konten video ya teman-teman ya video yang mana dia itu tanpa harus menampilkan wajah atau mungkin biasa kita sebut faceless faceless channel nah tapi ini juga bikinnya apa slide show cuman slide show nah konten kayak gini apakah ini bisa monet bisa menghasilkan dolar jawabannya bisa tapi menurut saya pribadi untuk lebih aman ke depannya perlu yang namanya ditambahin ini ya narasi nah narasi ini penting slide show di youtube memang akan sangat sulit sekali untuk monet jaman sekarang di tahun 2024 ini tapi ketika kalian tambahkan narasi ini akan mengubah segalanya ya nih kita akan next ya narasi ini ya teman-teman ya kita akan singkat aja disini sebagai NR lah ya narasi ini sangat-sangat membantu karena disini youtube akan tahu isinya video kalian itu apa ya ini akan menghindari untuk konten spam ya dianggap konten spam dianggap konten berulang dan lain sebagainya ini penting sekali untuk teman-teman ketahui ya dari narasi ini juga ini sangat memiliki value juga tentunya ya secara SEO ini juga bisa kena banget bisa mantep banget nah slide show doang kalau jaman dulu ini masih bisa ya teman-teman ya dulu ini gak masalah nih jaman dulu sekitar mungkin di tahun 2019 bahkan mungkin 2022 awal ini juga masih bisa tapi sekarang di 2024 ya ini nah ini udah menjadi tanda-tanya besar senjatanya adalah ya mau gak mau teman-teman harus yang narasi ini tambahin narasi tambahin narator ya itu penting sekali super-super penting agar channelnya akan lebih aman nah emang beneran aman meski kalau dipakai narasi ya saya sangat yakin ya sekitar 99% lah ya bisa di monet dan juga tentu saja harus lihat-lihat juga sumbernya dari mana nah sumber gambarnya kalau teman-teman ini dari Instagram orang atau mungkin kalian sekering hobi-hobi riset nah disini ada IG yang orang-orang itu isinya itu share-share tentang rumah mereka boleh tapi kalian harus cantumkan kreditnya nah cantumkan kreditnya itu bagaimana ya misal ini sebuah video ya teman-teman ya ini misal sebuah video nah disinilah ditulis yang jelas jangan disembunyi-sembunyikan disini kalian bisa tulis Instagram blablabla karena zaman sekarang sebuah rumah rumah yang bagus-bagus itu kadang sama pemiliknya dibikin Instagram sendiri banyak loh kalau kalian mungkin sering scroll-scroll FB dan sering lihat-lihat rumah karena mungkin saya karena saya sering lihat rumah kali ya jadi di timeline saya itu isinya banyak desain-desain interior nah disitu tuh saya menemukan banyak-banyak desain-desain kayak gini nah channel kayak gini sebenarnya udah dari dulu tuh saya pengen teman-teman cuman memang untuk eksekusinya masih belum karena harus bikin skrip kan harus menjelaskan ya nah jadi tetap tulis sumbernya kalian bisa pantau dari Instagram dari Pinterest asal ada sumbernya insya Allah 98% aman ya kalaupun misalnya kalian gak yakin nanti bisa diberikan tambahan nih di bagian kolom deskripsi sini ya teman-teman ya di bagian kolom deskripsi disini katakanlah ini ada teks-teks-teks-teks-teks ya teks-teks-teks nah disini kalian bisa tarik nih disini ya copyright atau apa jadi kalian cantumkan email kalian dan tulis misal kalau misalnya ada melanggar hak cipta silahkan hubungi email mana atau mungkin mau dihapus videonya dan sebagainya biar seenggaknya kalau kita udah mencantumkan sumber orangnya itu lebih respect sama kita dan orangnya juga akan menghubungi kita jika mereka tidak berkenan akan dimasukkan disini dan saya rasa kalau sebuah rumah udah dibikinin IG-nya sama orang tersebut dan kita bantu share mereka pasti seneng kenapa? karena mereka membuat IG itu memang untuk berbagi dan pengen sharing ini loh rumah saya yang desain saya yang bagus nah kalian membahasnya di Youtube dan kalian memberikan kredit ke mereka itu juga salah satu yang mereka suka juga gitu loh yang gak menutup kemungkinan ada yang gak suka ya gak apa-apa yang penting kan kita tulis sumbernya atau mungkin komen aja di Instagramnya minta izin itu juga jauh lebih baik teman-teman ya nah sekarang kita akan bahas lagi gimana untuk narasinya narasinya seperti apa sih narasinya nah oke narasinya yang disini yang teman-teman gak usah terlalu pusingkan pertama mungkin disini teman-teman bikin aja dulu bahasa Indo ya nah bahasa Indo dulu ya jelasin aja oh dapurnya ini terbuat dari kayu jati terkesan luas udaranya sirkulasinya mantap dia jelasin aja sesuai dengan bahasa kalian pakai aja dulu bahasa Indo ini nah ya terus kemudian langkah selanjutnya yang kedua disini adalah kalian translate translate ke bahasa Inggris nah ini pakai Google Translate juga gak apa-apa ya teman-teman ya meskipun grammar-nya ngacok-ngacok gak masalah yang penting berbahasa Inggris aja orang mungkin gak terlalu ngeh juga terus kemudian selanjutnya setelah itu kalian dubbing nah dubbing ini bisa pakai text to speech AI ya teman-teman ya boleh nih teman-teman disini kalau mau pakai AI boleh ya pakai 11 labs atau mungkin alat-alat yang lain boleh ya itu intinya disini adalah bisa pakai text to speech itu juga boleh ya itu adalah langkah-langkahnya dan teman-teman tentu saja ya harus menyesuaikan antara apa yang ada di foto dan yang kalian jelaskan ya nah ini kan agak susah nih ya teman-teman ya jadi teman-teman juga pertama-tama harus kelompokkan nih teman-teman harus kelompokkan gambar 1 gambar 2 gambar 3 gambar 4 gambar 5 nah di masing-masing ini teman-teman juga harus bikin narasinya apa ya N1 narasinya N2 narasinya N3 narasinya N4 narasinya N5 nah misal suatu saat kalian itu wah saya kehabisan bahan nih kalian bisa comot gambar ini kalian bisa comot gambar ini dipadukan dengan gambar-gambar yang lain dan kata-katanya ini narasinya sedikit diubah-ubah lumayan kalian bisa punya bahan dari yang kemarin-kemarin yang bisa kalian sisipkan di konsep yang lain nah oke saya akan kasih ide ya teman-teman ya nah oke saya akan kasih ide ya teman-teman ya dari sini kan tentu saja ada banyak konsep nih ya konsep dapur konsep minimalis dan lain sebagainya jadi kalian itu mulainya berpikirnya di gini nih di model-model kayak gini nih teman-teman ya misal konsep alam konsep alam ya konsep alam terbuka gitu ya misal terbuka terus kemudian rumah rumah minimalis ya minimalis nah itu bisa kalian tulis 20 desain rumah minimalis misal kayak gitu atau mungkin 20 rumah kayu ya 20 kabin ya kalian bikin konsep sendirilah bisa 7 bisa 5 bisa 6 ya ingat ini bisa pakai AI bisa pakai Leonardo AI dan lain sebagainya kalian bisa explore sendiri saya tidak akan memberikan secara detail karena saya juga keterbatasan untuk ngejerit AI di untuk rumah-rumah gitu ya karena saya gak ngerti properti juga jadi bisa kalian lakukan karena ini memiliki potensi juga jadi ini sekedar saya ingin sharing aja kepada teman-teman mungkin yang mentok dan mungkin secara kebetulan bidang kerjaan kalian adalah desain interior ini sangat peluang banget siapa tahu teman-teman hasil kerjaannya ngedesain-desain interior bisa dimasukkan dan targetkan untuk luar negeri karena cuannya gede duitnya juga lebih gede atau mungkin buat kalian yang mungkin gak punya keahlian desain interior dan memang hanya suka seni-seni rumah atau pengen suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan properti bisa kalian lakukan juga kalian jadi bisa bikinnya lebih fun lebih seneng dan seterusnya ingat ini bukan sesuatu yang instant jadi teman-teman gak akan bisa kaya langsung dengan cara seperti ini ya mungkin kalau sebulan-dua bulan langsung melejit ya Alhamdulillah itu beruntung banget kalian tapi buat saya pribadi butuh effort yang lebih untuk bisa sukses ngerjain hal-hal seperti ini ya ingat ya buat bisa monet harus diingat tadi itu ya konsepnya yang saya jelasin tadi di atas ya harus ada apa aja disini narasi dan lain sebagainya jadi bikinlah pembeda teman-teman biar video kalian beda dari orang lain biar video kalian punya ibaratnya nilai lebih dibandingkan orang lain ya ingat sebuah hal yang gampang banget buat ditiru teman-teman harus mempunyai ciri khas teman-teman harus mempunyai pembeda dengan yang lain ya itu penting sekali karena apa karena ya sebenarnya yang paling dikenal adalah yang pelopor jadi yang paling dikenal yang paling dapat kemudahan pastinya yang pelopor yang menemukan ide ini pertama kali bagi kita yang terinspirasi dan ngikutin ya harus bekerja ekstra lebih keras untuk bisa mengimbangi atau menyaingi channel-channel yang sudah besar dan sudah bisa memberikan penghasilan dari cara-cara tersebut oke terima kasih semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat semangat terus buat teman-teman semua yakin deh teman-teman bisa kok bikin konten-konten kayak gini tapi ingat ya gak semua orang cocok dengan semua jenis konten harus dicoba dulu harus dipelajari dulu nyaman gaknya cocok gaknya apakah kalian terkendala di ide dan sebagainya nah itu gak semua orang bisa langsung bisa harus dicoba karena kita tidak pernah tahu kita itu cocok di konten yang mana ya intinya itu aja yang ingin saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya mungkin ke depannya next saya akan bahas beberapa tentang Youtube tentang Shopee tentang TikTok yang memang saya geluti di sana income-income yang saya dapatkan dari internet ya pastinya akan saya bahas di situ ya saya tahu potensinya ada mungkin buat sebagian orang terkesan mustahil bisa dapat jutaan rupiah dari kayak gini ya mungkin kalian mainnya kurang jauh dan mungkin kalian juga belum pernah merasakan penghasilan segitu di Youtube jadi mungkin kalian merasa itu mustahil tapi gak percayalah banyak orang di luar sana yang mempunyai penghasilan gila-gilaan tanpa mereka ngasih tahu ke kalian ya disini saya cuman share aja pengen membuka wawasan teman-teman barangkali hal ini cocok buat teman-teman dan mungkin kalian punya ide yang lebih cemerlang lagi boleh bisa diimplementasikan yuk langsung aja semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh